Berawal informasi dari masyarakat, sejajaran anggota Polsek Asim Bagus Situ Bondo berhasil menggagalkan dugaan penyelundupan pupuk uraya bersubsidi. Sebanyak 15 karung seberat tujuh kuintal diangkut pelaku gunakan mobil bath terbuka. Pengakuan pelaku pupuk subsidi dibeli dari Madura. Tenduga pelaku bersama barang bukti 15 karung pupuk uraya bersubsidi dipamerkan oleh Satres Grimpolres Situ Bondo. Aksi penyelundupan pupuk subsidi seberat tujuh kuintal berhasil digagalkan jajaran anggota Polsek Asim Bagus pada minggu malam kemarin. Tujuh kuintal pupuk uraya bersubsidi dibawa Harlin, 43 tahun, warga desa Sopet, Kecamatan Jangkar menggunakan mobil pick-up Mitsubishi T120SS Nopol P9533EB. Pupuk yang dibeli dari Madura oleh pelaku hendak kembali dijual ke petani di Usun Lengket, Desa Mojosari, Kecamatan Asim Bagus. Kompol Imade Prawira Wibowo, Wakapores Situ Bondo membenarkan jajaran anggota Polsek Asim Bagus berhasil menggagalkan penyelundupan pupuk uraya bersubsidi. Berawal dari informasi masyarakat, kecurigaan polisi berhasil mengendus dan menghentikan mobil pick-up melintas di Jalan Dusun Lengket, Desa Lekat, Kecamatan Asim Bagus. Harli bersama keneknya sempat mengaku hanya membawa ikan, namun saat diperiksa ternyata dibawa tumpukan ikan ditemukan tujuh kuintal pupuk uraya bersubsidi. Dirinya mengakui bahwa membeli kepada seorang asal Madura yang pengiriman yang melalui jalur laut dan diangkut di pelabuhan Jangkar. Mas Katanya mengambil di Madura ya mas? Ya orangnya, bukan ngambilnya, ngambilnya di pelabuhan Jangkar. Ini ngambilnya dari mana mas? Di pelabuhan Jangkar. Pelabuhan Jangkar, ya. Ya sudah ya. Kemudian untuk modus operandi, tersangka membeli pupuk dari seseorang berinisial A, alamat Madura, kemudian menjual kembali kepada warga wilayah Desa Mujesari, Kecamatan Asim Bagus, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024, sekitar pukul 21 WIB, anggota Kosek Asim Bagus menerima informasi dari masyarakat jugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi jenis urea. Dengan adanya informasi tersebut, anggota Kosek Asim Bagus berhasil mengamankan mobil pick-up dan ciri-cirinya sesuai tadi informasikan. Kemudian yang diterima dikemudikan oleh persangka bersama seorang kernet inisial BU. Dan di bagian bak belakang didapati satu karung sak atau pupuk subsidi pemerintah jenis urea. Sebanyak 14 karung atau sak kepada warga. Sedangkan satu karung sak sisanya ada di bak belakang dan dipakai TSK sendiri. Akibat perbuatan yang tersebut, pelaku disangkakan Pasal 110 Junto Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014. Permintaan RI No. 10 Tahun 2022 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun negara 2023 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda paling banyak 5 juta rupiah.